jenisnya, nah disitu mungkin ada perbedaan oke, Pak Gea saya setuju, apa, saya berterima kasih sudah banyak, dan banyak hal yang saya dapatkan malam ini, di channel Pak Gea mungkin saya sambung lagi Pak Jul, tadi Pak Jul ada singgung mengenai rapture ya rapture ini dalam gereja katolik kan tidak mengenal rapture karena terkesan nanti seperti macam menculik begitu kan, kesannya dan ini kan tidak seperti itu, mengapa pada waktu Yesus terangkat kursuga kan dikatakan juga, bahwa dia akan datang dengan cara seperti itu artinya Pak, dia tidak seperti, ada satu dua orang jalan terus kemudian ada yang diculik dan sebagainya, diangkat seperti itu dalam pemahaman katolik tidak terjadi seperti itu, untuk yang rapture ya dan di sini kita berbeda lagi ya benar, benar Pak memang sekarang begini karena dari pihak katolik kita mendasari iman kita tidak hanya sebatas kitab suci tetapi ada mengajar atau kuasa mengajar gereja, magisterium dan juga tradisi suci sehingga apa yang tertulis di dalam kitab suci itu ditafsir ataupun dipahami menurut tradisi suci dan kuasa mengajar gereja dengan demikian dengan demikian maka pengajaran yang bersumber daripada firman yang tertulis dalam kitab suci itu diajarkan diterjemahkan ditafsirkan oleh pelayan sabda dalam hal ini magisterium maupun tradisi suci tadi nah kita bisa menggali tradisi suci ini tidak berarti hanya dalam bentuk lisan saja tradisi suci ini juga sudah banyak dalam bentuk tertulis dan sebenarnya bagian daripada tradisi suci adalah kitab suci itu sendiri dalam hal ini perjanjian baru karena tadinya perjanjian baru hampir sebagian besar semuanya itu kan hanya dalam bentuk pengajaran lisan terkecuali surat-surat Rasul Paulus itu ditulis langsung tetapi sebelum itu pun juga Rasul Paulus juga memberitakan injil dalam bentuk pengajaran lisan nah kitab suci ini sendiri bagian daripada tradisi suci yang kemudian sudah ditulis dan kemudian di kanon menjadi kitab suci sementara tradisi suci yang dimaksudkan ini adalah apa-apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para Rasul yang tidak dibukukan dalam kitab suci ya sebenarnya kita bisa temukan cukup banyak tetapi yang 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 saya catat disini memang ada ada satu hal yang kalau kita lihat sepertinya kita harus mulai merenungkan kembali bahwa apa yang dikatakan sebagai kitab suci ternyata tidak memuat semua apa yang Yesus katakan saya sementara saya sementara lagi mencoba untuk mencari ayatnya Yohanes 21 Pak kalau enggak salah Yohanes 21 ayat 25 ayat 25 tapi itu kalau itu kan Injil ya tetapi perkataan Yesus yang tidak tercatat dalam Injil ya itu kita baca di kisah kisah 20 ayat kisah oke kisah 20 20 ayat berapa Pak Ivan Pak sinyalnya Pak Ivan terganggu kali ya iya benar gantian gantian Pak oke ya halo Pak Ivan kalau tidak terdengar saya lanjutkan atau mungkin Pak Pak Julitinus ini kita bagus sekali ya nanti mungkin selanjutnya kita akan program ini seperti ini nih bagus sekali saya juga mendapatkan banyak hal baik dari Pak Julitinus ya oke tadi Pak Ivan mengatakan ada hal yang dikatakan dalam kisah para rasul 20 saya tidak tahu ayat keberapa tetapi disitu dikatakan bahwa rasul Paulus mengatakan tentang memberi ya tentang memberi kepada sesama ya tapi di dalam pembicaraan Yesus atau di injil itu tidak ada kutipan itu nanti coba kita ini ya kita lihat ayatnya tapi berbicara tentang bagaimana kita memberi kita memberi dengan tidak bersungguh-sungguh atau bagaimana dalam kisah para rasul itu rasul Paulus mengatakan Yesus pernah mengatakan ini tetapi kalau kita cari di injil ya kata-kata itu tidak ada nah ini adalah dikatakan sebagai suatu tradisi lisan yang sebenarnya tidak tercatat dalam injil adanya di dalam surat-surat ya seperti kisah para rasul begitu kira-kira Pak Juli Tinus saya sangat senang untuk diskusi ini tapi saya kurang tahu Pak Juli Juli Tinus besok ini mengajar takut ngantuk-ngantuk saya tidak mengajar karena kan kita kan online dan kita tidak mengajar ini kalau saya kalau saya dan ini bukan hanya saya saja dan di dalam kekristianan itu protestan khususnya memang di dalam Alkitab itu tidak semua tertulis apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan kita yakin itu jadi kita tidak menyangkal itu kalau kita di dalam kekristianan itu dan kita juga yakin bahwa ada yang namanya tradisi lisan maka saya mengatakan bahwa sebelum adanya kitab suci perjanjian baru tertulis seperti yang kita dapatkan sekarang itu yang digunakan oleh para rasul itu hanya mengajar dan mengajar kepada para jemaat dan mengulang-ulang pengajaran itu tidak ada kitab suci seperti perjanjian baru mungkin abad-abad bukan abad-abad tahun-tahun keempat puluhan ke atas baru ada yang namanya kitab suci yang tertulis itu nah jadi menurut saya bagi saya itu ada tradisi lisan itu ada oke pak gitu saya sangat senang pak jadi ini nak nyambung ini kita ini ya jadi di dalam 2 Thessalonica ya 2 15 kalau kita 2 Thessalonica ya 2 Thessalonica 2 ayat 15 kalau kita baca bahasa Yunaninya paradosis ya disitu ya tulisannya pak mungkin saya salah ngomong karena saya tidak terlalu pintar bahasa Yunan ini nah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa latin ini kata-katanya jadi tradisiones ya nah ini juga orang katolik mengatakan bahwa disini Rasul Paulus dalam 2 Thessalonica ini mengatakan kepada jemaat untuk berpegang teguh kepada ajaran yang tertulis maupun lisan nah di terjemahan Indonesia ini kan lisan tulisannya pak tertulis dan lisan kalau seandainya kita tulis secara secara maksudnya secara detail begitu ya bukan lisan mungkin kita tulis yang diajarkan secara turun temurun melalui kata-kata nah ini apa namanya saya merasa nyambung disini jadi orang katolik juga meyakini bahwa sampai sekarang ini ada hal-hal yang merupakan tradisi lisan dan ini sering dipersalahpahami ini pak kadang orang berkata mungkin ini tradisi nenek moyang nah ini yang kadang-kadang orang di luar mendengarkannya tapi memahaminya sebagai tradisi nenek moyang nah dalam 2 Thessalonica itu yang disampaikan itu kan tradisiones artinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia lisan tetapi kalau kita mendetailkan lisan itu ya itu disampaikan kata-kata tanpa menulis begitu maka nyambung dengan yang Bapak sampaikan tadi mungkin 8 sampai 15 tahun setelah Yesus naik ke surga belum ada tulisan injil ya belum ada tulisan injil nah jadi disinilah juga kita mempunyai titik temu menurut saya jadi banyak hal dalam gereja katolik itu kalau orang bertanya mana ayatnya nah ini kadang-kadang ini membuat kita menggaru kepala ini Pak karena di Thessalonica ini kita kan percaya firman Tuhan ini kan ya dan amin nah kalau 2 Thessalonica 2.15 ini dikatakan sebagai firman Tuhan berarti yang tertulis disitu ada yang tertulis ada yang lisan berarti ini abadi ini abadi tidak bisa dihilangkan begitu nah contoh sederhana yang menjadi masalah buat saudara-saudara kita saat ini baik lebih banyak dalam teman-teman protestan misalnya tentang Tritunggal nah tadi mungkin Pak Jelitinus juga sudah menyinggung kan nah ini kan kalau ditanya mana ayatnya ini ya ini kacau ini karena tidak ada ayat langsung yang mengatakan itu benar nah ini kembali ke tradisi lisan Pak tapi tapi saya tapi saya gak tahu kenapa nanti saudara atau Pak Gea apakah ada di dalam keyakinan protestan atau mendengar dari beberapa orang menolak tradisi lisan ini saya juga saya juga kurang oh gitu ya banyak Pak termasuk begini Pak saya jelaskan dulu sederhananya tradisi lisan itu ya tradisi lisan itu misalnya Pak pemakaian pemakaian patung ya pemakaian patung ada ipon nah kalau kita lihat sejarah begini Pak jadi kadang-kadang saya lihat begini teman-teman kita yang lahir belakangan ini seolah-olah merasa lebih benar daripada jemaat perdana saya yakin Bapak pernah membaca sejarah penganiayaan umat di Roma pada masa Kaisar Nero Kaisar Nero ya nah ketika mereka membuat katakombe ya katakombe-katakombe di dalam katakombe ini mereka memakai simbol-simbol ya simbol entah itu salib entah itu ikan entah itu gambar-gambar dimensi dua atau dimensi tiga itu mereka buat nah ketika kita tidak melihat itu maka yang muncul sekarang adalah kita menuduh waduh orang katolik ini nyembah patung nyembah gambar mungkin nyembah gambar kepada orang ortodoks ya tapi akan lucu ketika tidak melihat backgroundnya sejarahnya atau mungkin pada abad ke-6 Bapak pernah baca Santo Yohanes dari Damascus seorang apa namanya pembela iman dia itu menolak ketika Kaisar Kaisar itu menghancurkan semua gambar-gambar dan patung-patung Yesus dia menolak ada konsili ada konsili itu ya oke saya tahu oke mantap itu itu saya sangat senang soal ini Pak jadi akhirnya saya berpikir begini kalau teman-teman kita ini menolak mentah-mentah tanpa data ada sesuatu yang lucu di sana karena kalau demikian jemaat perdana dulu ini sesat semua dong karena mereka membuat gambar-gambar itu jadi mana yang harus kita ikuti sementara mereka di zaman para rasul membuat hal itu tidak ada larangan dari para rasul eh kamu jangan buat gambar itu ini sesat tidak ada perkataan semacam itu itu mirip dengan ajaran tritunggal kalau Bapak baca literatur misalnya Santo Ignasis dari Antiohia hidup tahun 50 Pak itu dia mengajarkan tritunggal itu rasul Lohanes rasul Petrus rasul Paulus masih hidup tapi tidak ada larangan yang mengatakan itu sesat nah kenapa orang di zaman sekarang sangat lucu menolak sesuatu yang eh pada zaman para rasul tidak ada data-data yang mengatakan ini ditolak begitu Pak mungkin ada tanggapan silahkan Pak oke nah begini di dalam umat protestan itu dan ini saya rasa ini keseluruhan dan ini satu keyakinan dengan masalah tradisi lisan ini nah tradisi lisan di dalam kekristenan itu yaitu kitab-kitab suci yang sudah tertulis sekarang nah itu tradisi lisan yang dimasukkan adalah kitab-kitab yang sudah tertulis sekarang jadi sebelum sebelum tertulis dia itu yang digunakan sebelum menjadi sebuah teks itu yang digunakan adalah tradisi lisan untuk menyampaikan kepada jemaat itu pengertian tradisi lisan di dalam protestan nah masalah tadi gambar gambar ini yang gambar Yesus justru agak sedikit juga saya tidak ini ya menolak sepenuhnya dan di sini juga terjadi kesalahpahaman antara protestan dan katolik yang mengatakan menyembah patung karena saya sudah beberapa orang tanya bahwa bukan menyembah patung nah tetapi ya terkesan seperti itu karena ada patung di mana-mana jadi kalau kita kembali kepada sejarah memang ada satu yang namanya konsili untuk menyatakan bahwa ada atau menyatakan gambar itu seperti apa pentingnya gambar itu justru kan gini kalau kita berpikir secara jernih dengan adanya foto berarti itu menunjukkan orang itu ada tahu maksud saya ya nah itu 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 menurut saya dengan ada foto seperti saya sekarang dengan melihat foto saya digambar berarti itu tandanya bahwa orang itu sudah ada sebelumnya nah hanya di dalam iman kekristenan gambar Yesus yang kita pandang sekarang itu kita lihat itu tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah gambarnya karena gambar Yesus sekarang sudah berbeda-beda sudah ada gambar yang modern sudah ada gambarnya itu yang ini tapi tetap kita mengatakan bahwa Yesus itu ada dan masalah patung itu adalah aksesoris aksesoris dimana menyatakan bahwa memang itu yang membuktikan bahwa Yesus itu ada atau bukan membuktikan secara ini loh ya tetapi itu ada dalam sejarah kan begitu oke begitu pak gak kedengaran suara pak soalnya oke oke pak ya nah inilah kesalahpahaman yang sering terjadi tetapi di dalam kekatolikan itu sudah ada aturannya dalam katekismus ya aturan tentang patung ini nah mungkin bapak bisa baca disitu ya jadi ini adalah apa yang diyakini oleh gereja katolik yang tercatat di dalam katekismus gereja katolik bahwa kita itu bukan bukan menyembah patung atau gambarnya tetapi menghormati sosok yang ditampilkan ya menghormati sosoknya bahwa dia pernah hidup dan kita meyakini bahwa manusia ini adalah makhluk visual makhluk visual maka dia tidak hanya membutuhkan yang transcendent tapi dia juga membutuhkan yang bisa kelihatan nah bahkan kalau kita kembali kepada bapak reformasi mungkin pasti pak julitinus pernah membaca bukunya martin luther yang berbicara tentang patung dan juga bukunya calvin dan juga bukunya zwingli beliau bertiga ini saya baca bukunya mereka menyatakan bahwa pentingnya suatu gambar untuk menyatakan bahwa seseorang itu pernah ada dulu nah tadi yang bapak sampaikan itu sepertinya pendapatnya Martin Luther bahwa jadi kita tahu seseorang itu ada karena ada gambarnya ada wujudnya nah terkait dengan tadi bapak mengatakan bahwa ada perkembangan wajah Yesus nah ini kita tidak bisa pungkiri karena ada yang namanya inkulturasi ya inkulturasi maksudnya agama kristiani masuk dalam budaya ya jadi samalah seperti kita di nias Pak Harefa kalau kita di nias menggambarkan Yesus itu tidak mungkin menggambarkannya pakai cara barat pasti pakai cara orang nias disana seperti apa mereka meyakini Tuhan yang mahat tinggi itu ya maka nanti kalau kita cari tahu kata lawalangi itu kan itu dari keyakinan nenek moyang kata lawalangi untuk Yahweh nah itu jadi ada inkulturasi bahkan dari kata-kata rohani pun itu ada inkulturasi di dalamnya Yehovah lawalangi terutama kata lawalangi ini di dalam buku pendeta dorkas daily dia menulis bahwa kata lawalangi ini diambil dari keyakinan orang-orang nias zaman kuno nah ini kan masuk dalam budaya ini nah sama dengan gambar ketika gambar ini dibuat di suatu tempat tertentu entah itu di Afrika pasti disesuaikan dengan orang-orang Afrika karena itu yang namanya inkulturasi nah tetapi yang mau dimaksud itu adalah esensinya sebenarnya pak esensinya bahwa kita menghormati sosok yang pernah hadir bernama Yesus bernama Bunda Maria bernama bernama bapak-bapak gereja itu sama juga ketika kita menghormati para pahlawan ada perayaan khusus untuk mereka hari pahlawan nah di dalam gereja katolik ada juga perayaan khusus kepada pahlawan iman nah ini ini juga terkait saling terkait akhirnya misalnya merayakan tentang bagaimana Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan yang diyakini oleh gereja katoli itu 25 Maret Pak Julitinus 25 Maret menerima kabar dari malaikat Tuhan lalu itu dirayakan karena apa ini perayaan untuk pahlawan iman nah kalau untuk pahlawan negara juga ada jadi keterkaitan semuanya ini sangat kompleks sebenarnya kalau kita pelajari detailnya begitu nah terkait tadi lisan itu sudah ditulis kan nyata-nyatanya seperti saya kasih contoh tadi Pak tritunggal itu nyata-nyatanya tidak tertulis bahwa bahwa ada yang tertulis ya tetapi bahwa masih ada yang lisan itu pasti ada dan tidak bisa dipungkiri apalagi terkait doktrin tritunggal misalnya Pak itu sangat vital menurut saya nah kalau kita hanya mensyaratkan yang tertulis maka kita tertutup kemungkinan untuk menunjukkan bahwa sejak abad pertama itu ajaran tritunggal sudah ada kenapa saya bilang begitu kita bisa menjawab orang yang mengatakan tritunggal itu tidak relevan contohnya Bapak Gereja Santo Ignatius dari Antiochia itu sudah mengajarkan dia hidup tahun 50 Santo Polikarpus itu dia hidup juga tahun 50-an mereka mengajarkan juga itu tritunggal Santo Clemens Santo Clemens ini paus keempat nah ini ketika kita melawan mereka mereka mengatakan oh tidak relevan tidak ada dalam kitab suci pertanyaannya kan tiga orang ini mengajarkan di zaman para rasul kenapa tidak ada omongan bahwa itu sesat mengapa ajaran-ajaran lain ajaran-ajaran lain seperti Gnostik Doketismo itu langsung ada tulisan ini sesat kenapa tidak ada tulisan dari Bapak Gereja lain mengatakan tiga orang ini mengajarkan kesesatan nah ini kita bisa gunakan untuk membantah mereka tapi kita akan mati ketika harus pakai ayat kita akan mati kutu menjawabnya nah ini mungkin ada tanggapan dari Bapak silahkan Pak oke memang Pak tapi ada satu buku yang saya baca bahwa bahkan bukan Bapak-Bapak Gereja yang kita anggap sebagai pendahulu kita yang sebenarnya yang memberikan suatu statement sesat itu tetapi Rasul Yohanes sendiri ketika dia menuliskan surat Yohanes 2 nah ketika dia melawan yang namanya saya lupa yang orang-orang Gnostik juga yang di dekotisme tadi ya doketisme sorry doketisme yang mengatakan bahwa Yesus itu bertubuh maya nah itu kan ditolak oleh Yohanes Rasul Yohanes di dua Yohanes itu jadi sebenarnya apa yang kita pelajari sekarang sebenarnya kadang-kadang kita hanya melihat apa ya melihat sesuai dengan doktrin kita sesuai dengan dogma kita sehingga kadang-kadang menyembunyikan sejarah yang ada nah saya sih tidak bermasalah dari beberapa hal yang kita bicarakan hari ini masalah gambar Yesus cuman di dalam iman protestan itu gambar Yesus itu itu tidak sama seperti katolik tidak mengimani bahwa itu adalah merupakan wujud dari Yesus itu sendiri lalu ketika ada patung itu ada Yesus di dalamnya tidak nah bagi orang-orang protestan kalau tadi kalau tadi Bro Gia mengatakan ada inkludurasi itu orang protestan itu tidak tidak meyakini itu nah itu saja jadi dia harus kembali kepada gambar Yesus itu meskipun kita gak tahu kita gak bisa memberikan suatu kepastian wajah Yesus itu seperti apa nah begitu nah itu iman khususnya di dalam kaum Injili kita percaya kita percaya bahwa Yesus itu ada Yesus itu ada dan masalah untuk menyatakan gambar Yesus itu pun kita juga saya juga percaya akan hal itu cuman gambar aslinya yang dimananya itu pada masa itu itu tidak saya mengakui dari salah satu gambar yang sudah tersebar di media sosial itu nah itu saya rasa kaum Injili sama dengan itu jadi itu hanya aksesori saja bagi kita gitu Pak Gea oke nah mungkin ini salah satu informasi Pak jadi di dalam Katolik ya ada yang namanya penemuan kain kafan ya penemuan kain kain peluh ketika Yesus wafat nah kain ini ini disimpan di Fatikan kain peluh ini peluh itu penutup wajah Pak ketika Yesus wafat nah kain peluh ini ketika zaman Santa Helena itu ibunya dari Santo Konstantinus mungkin kalau saya salah nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain ini selain dia menemukan salib salibnya Yesus yang tertinggal di Bukit Golgota dia juga menemukan kain itu nah kain itulah sampai sekarang yang disimpan di Fatikan nah ini juga menjadi rujukan ya bisa menjadi rujukan sebenarnya dan sudah diteliti oleh banyak peneliti nanti Bapak coba kalau cek di Google nanti ada apa namanya ada website yang namanya Yesaya Yesaya tulis Yesaya nanti ada tentang kain kafan nah itu sudah diteliti dan diyakini bahwa itu memang benar kain peluh Yesus yang terciplak apa yang namanya terciplak wajahnya itu yang mungkin ini informasi nah terkait tadi inkulturasi ya terkait inkulturasi sebenarnya di kampung kita itu sudah ada inkulturasi Pak baik dari Denninger ya baik dari Denninger maupun dari misionaris katolik ya jadi inkulturasi tadi yang saya katakan penyebutan lawalangi itu bukan dari luar itu hanya ada di Nias karena lawalangi itu ya keyakinan orang-orang penyembah roh-roh dan arwah-arwah waktu itu nah ini saya tahu ini karena saya baca buku sejarah ini Pak jadi ketika misionaris ini datang mereka melihat bahwa orang-orang Nias ini menyembah ada yang menyembah roh ada yang menyembah kekuatan yang ada di dalam patung-patung yang gaib menurut mereka atau pohon-pohon maka orang yang datang ini bagaimana caranya supaya mereka beralih dari penyembahan ini supaya masuk kepada kekristenan tanpa kehilangan nama-nama tertentu di dalam agama yang mereka yakini pada zaman itu ya termasuk kata lawalangi itu nah lawalangi itu ya kalau kita telusuri tradisi kita tradisi Nias yaitu kan yang diyakini nenek moyang kita sebagai Tuhan yang tertinggi ya sebagai dewa tertinggi nah ini ini yang saya maksud ilkulturasi tadi jadi sama dengan gambar itu ketika masuk masuk ke suatu wilayah tertentu dia akan menyesuaikan tetapi bukan menghilangkan esensi bahwa ini adalah seorang yang pernah hadir di Palestina atau di Nasaret pada waktu itu bernama Yesus entah bagaimana wajahnya ini bukan diakini ini sungguh-sungguh wajahnya tetapi makna yang mau disampaikan bahwa toko ini pernah ada Yesus ini pernah ada dan dengan kita melihat secara visual ini kita bisa membayangkan paling tidak oh Yesus ini orang baik Yesus ini pernah berjuang untuk keselamatan manusia nah ini juga yang muncul ketika kita melihat patung pahlawan sebenarnya kita lihat oh itu Sudirman atau itu apa namanya apa namanya tokoh-tokoh gitu ya yang punya jasa nah ini sebenarnya memang kita ada sedikit perbedaan saya kira perbedaan ini akan mengikis terus kalau kita coba mempelajari satu sama lain nah ketika tadi yang diakini oleh Injili bahwa itu tidak diakini sebagai gambar asli Yesus ya kami orang Katoli juga sama ya itu kan contohnya The Passion of Christ itu kan bukan Yesus asli itu pemeran film ya tetapi kalau pemeran film itu gambarnya ditempel di rumah lalu ketika melihat itu membayangkan apa membayangkan kehidupan Yesus zaman dulu seperti apa itu berbeda maknanya dengan kita mengatakan saya kagum kepada gambar ini nah ini beda tapi saya kagum kepada sosok Yesus yang pernah ada begitu kira-kira jadi banyak hal-hal yang apa namanya kita bisa kembangkan untuk untuk apa namanya mengembangkan iman kita Pak Juli Tines benar sebenarnya sebenarnya Pak Geya ini hanya perbedaan pemahaman dan terlalu cepat untuk menyimpulkan keyakinan orang lain makanya kadang-kadang salah paham nah di dalam kekristianan juga yang namanya inkulturasi tadi itu 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 metode Pak metode tapi istilahnya di dalam kekristianan itu ada yang namanya teologi kontekstualisasi kontekstual jadi mengkontekstualnya itu mungkin istilah ini memang tidak banyak didengar inkulturisasi itu oleh orang-orang protestan atau kaum awam kalau para teolog pasti tahulah itu tetapi kalau yang awam tidak karena inkulturisasi itu kan lebih kepada umat kita katolik nah cuman di dalam kekristianan kita dikenal dalam penginjilan metode penginjilan itu yaitu teologi kontekstual nah cuman kalaupun kita berteologi kontekstual dalam penginjilan bagi kaum injili itu tidak sembarangan Pak karena nanti jatuh kepada yang namanya penggabungan antara iman yang satu dengan iman yang lain jadi itu artinya bukan berarti sinkritisme tidak boleh kita jadi jatuh kepada sinkritisme nanti nah itulah yang terjadi hari-hari ini saya enggak menyebutkan orang-orangnya ya tetapi ada dari pihak-pihak agama lain yang sudah menjadi kristen lalu membawa keyakinan itu ke dalam kekristenan lalu menghilangkan kata atau konsep bukan kata konsep daripada tritunggal itu nah itu yang kita tolak sehingga itu yang berbahaya saya rasa saya rasa saya enggak tahu kalau itu juga berbahaya dalam iman kita katolik hal-hal yang sinkritisme itu apakah memang diterima atau gimana seperti apa mungkin sebelum saya kasih ke teman-teman kita yang baru gabung saya ini dulu saya jawab bapak dulu ya karena kita ini harus saling sambung-menyambung jadi begini pak ketika pembaptisan di dalam janji baptis katolik itu ada ada satu kata yang diucapkan ada tiga kurang lebih tiga janji baptis pak yang pertama percaya kepada alat ritunggal yang kedua menjauhi segala macam bentuk tahayul nah saya kira disini di bentuk tahayul ini menjauhi segala bentuk tahayul bapak nanti mungkin bisa search di google janji baptis orang katolik ada tiga nah menjauhi tahayul dan hiburan tidak sehat kalau tidak salah kata-kata seperti itu jadi ketika orang mau dibaptis dalam gereja katoli ditanya tiga hal ini pak keyakinan akan alat ritunggal itu harus mesti yang kedua menjauhi tahayul dan hiburan tidak sehat nah disinilah terkandung soal tadi bahwa ketika orang menjadi katolik itu dilarang meyakini hal-hal bersifat tahayul termasuk jimat ya maka kalau saya mau jujur pak saya berangkat dari niah saya itu punya pelet ya saya mau jujur ini saya punya pelet dan ketika saya menjadi katolik saya buang saya buang mudah-mudahan saya tidak ingat-ingat lagi pak jadi saya tidak pengakuan dosa ini pak iya jadi ketika saya mau dibaptis saya ditanya kamu mempunyai apa nah ini pertanyaan yang saya bilang punya apa ya ternyata ada di dalam dompet saya sesuatu yang saya bawa warisan dari kakek saya bawa ketika saya dibaptis ditanya kamu meyakini tahayul atau tidak guru agama katekis ya bertanya ke saya kamu meyakinin alatri tunggal ya kamu percaya tahayul tidak berarti yang kamu punya itu harus kamu buang akhirnya saya buang sampai sekarang saya tidak punya apa-apa selain Tuhan Yesus saja ya amin nah jadi ketika orang katoli masuk ke dalam berkatolikan semua hal yang berkaitan dengan tahayul dan hiburan tidak sehat atau ajaran-ajaran budaya yang tidak sesuai dengan iman katolik biasanya itu ditolak dan keyakinan yang sesuai dengan iman katolik itu di ubah maknanya contoh misalnya saudara kita agama buddha mau menjadi katolik ya ini contoh ini saudara kita orang buddha mau menjadi katolik kalau biasanya mereka yang kita lihat saya kurang tahu juga apa benar ini ya tapi yang kita lihat mereka ini berdoa kepada engkong atau berdoa kepada yang sudah mendahului untuk meminta rejeki saya kurang tahu benar atau enggak saya mohon maaf kalau salah teman-teman dari buddha dalam gereja katolik akhirnya diubah kamu boleh berdoa seperti itu tapi kamu doakan orang tua kamu bukan berdoa pada mereka tapi kamu doakan mereka pada Allah gitu loh jadi ada sesuatu yang diluruskan tetapi tidak dihilangkan jadi boleh kamu doa depan gambar orang tua kamu tapi kamu doanya kepada Allah ayah Allah teritunggal selamatkanlah orang tua saya dari neraka atau kalau mereka berada di api penyucian tadi ampunilah dosa mereka supaya mereka masuk ke dalam surga nah ini ada ada hal-hal yang diubah benar-benar ininya kontennya dan isinya di dalam diubah begitu boleh kamu doa depan gambar-gambar itu boleh tapi sudah isinya itu sudah beda gitu nah itu kira-kira Pak ya oke oke ya oke mungkin kita beri waktu ya Pak untuk Kak Ciput ini silahkan Kak Ciput ya shalom selamat pagi ya selamat pagi ya selamat pagi membuat mendapatkan wawasan bagi saya pribadi ya tadi saya sempat tertidur sih sedikit udah lama saya dengar tadi ini live-nya tapi kayaknya saya tarik sih karena kan saya dari background yang seperti saya bilang selalu bilang katakan saya tidak pernah menutupi akan background saya seorang Kristen Protestan dan menjadinya menjadi seorang Katolik tetapi di luar daripada itu semuanya saya mengakui yang namanya masih mengakui tritunggal atau katakanlah pengajaran teladan daripada Yesus Kristus saya tidak ada masalah ya mungkin ada juga sebagian oknum yang mungkin di luar daripada pengakuan mereka untuk menghilangkan tadi seperti yang kita bilang tadi sinkritisnya itu kan yang tidak mengakui lagi tritunggal karena saya dengar tadi pembicaraan itu kan memang tidak ada ayatnya yang di Alkitab itu mengatakan langsung tritunggal kan begitu karena di luar daripada keyakinan kita juga seperti kaum orang seberang selalu kan kalau mereka berdebat selama ini saya amati selalu bilang dimana ayatnya di Alkitab itu itu kan tidak bisa karena itu bukan secara tertulis itu kan secara lisan gitu loh tetapi ketika kita memberikan dalunya pandai ngeles kan begitu ujung-ujungnya padahal mereka sendiri pun seperti itu ada ayat yang untuk tafsiran lah atau apalah itu saya gak mau membahas mereka tetapi ini hanya sedikit membuka wawasan mereka supaya mereka tidak salah paham gitu kalau kita ingin kalau saya sebenarnya kayak gini dulu ketika keinginan tahu kita akan sesuatu hal baik pemberitaan itu kita cari tahu dulu dong gitu loh kita pelajari dulu oh iya ada sejarahnya segala sesuatu pasti tentunya ada sejarah jadi kadangkala orang-orang yang maaf katakan lah ya saya tidak usah sebut yang sudah punya skill ilmu pengetahuan yang katakan sudah S1 S2 S3 dengan gelar yang begitu tetapi mereka terkadang sejarah ini tidak pernah diungkap gitu loh sehingga ketidaktahuan orang awam atau yang baru mengenal Kristus yang tadinya tidak mengenal Kristus tidak tahu gitu langsung ke intinya mereka buat gitu sehingga ketika mereka menghadapi orang-orang di luar daripada itu mereka tidak ada fondasi iman yang kuat goyah jadi sehingga jadinya ada diskusi yang tidak sehat ini yang saya terkadang ya sedih juga gitu misalnya kan ada ini maaf ya misalnya begini yaudah kamu percaya aja Yesus Kristus kamu akan selamat ke surga itu kan suatu dokrin gitu tapi mereka tidak tahu perjalanan itu bagaimana yang sesungguhnya gitu ini yang harus kita kupas gitu jadi marilah untuk sekarang ini ya generasi muda itu jangan jenuh-jenuh untuk belajar dan belajar mengenal Yesus itu mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu enak banget loh meskipun terkadang kita malas ya awal itu memang malas membaca Alkitab dari kitab kejadian itu kan sampai ke Wahyu ya itu memang terkadang malas karena apa keinginan kita untuk mengetahui itu tidak ada sehingga iblis mempunyai ruang udah kamu tidur ajalah gak usah baca firman Tuhan itu kadang kita begitu kan terlena nah ketika kita dihadapi suatu masalah nah ini yang kadang iman kita tergoncang gitu loh makanya terkadang saya kalau mengikuti kesaksian pun misalnya yang seorang tadinya tidak mengenal Kristus dia memberikan kesaksian saya akan mengamati dulu ini kemana nih arah pembicaranya ini yang di konteks daripada bagaimana apa di konsep atau bagaimana karena kalau secara natural dia akan berbicara sendiri dituntun roh kudus dan itu akan orang mendengar itu akan dapat tapi kalau orang yang sudah terlalu banyak kesaksian terkadang kan yang mendengarkan suatu kan itu juga jadi ya katakan salah paham gitu seperti kayak tadi yang diterangkan saudara Degia ya yang udah dibahas tentang masalah patung bunda Maria seperti kita kembalilah dulu ya saya gak perlu terlalu panjang lebar karena saya kan gak punya skill kesana tapi secara awam aja saya pemahaman saya dan mungkin semua orang kan juga ada yang mendengar tidak seperti kita ilmunya tapi saya buat secara sederhana dengan apa saya pemahaman saya kalau kalau salah mohon diluruskan saudara aku semua ya jadi kalau jadi kalau saya kita bilang tadi kayak Degia udah menyinggung ke masalah pahlawan memang benar bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus itu sendiri kalau kita tidak mengetahui dia siapa dia bagaimana sosoknya meskipun itu secara tidak sempurna kan gitu tapi kan jamannya dulu tahun 2000 yang lalu ketika masa jamannya Yesus datang kan pasti orang ada punya Tuhan berikan talenta buat orang tertentu yang bisa dalam penaksiran apa kayak orang gimana ya kalau kita bilang kalau dia bisa pintar melukis gitu ya kan bisa melukis patung dia tanpa melihat itu hanya menggambarkan istilahnya dengan imajinasinya itu kan suatu talenta yang luar biasa Tuhan kasih itu secara tidak langsung Tuhan berkarya dengan dia melalui dia gitu melalui individu ini yang punya talenta tadi supaya orang tahu gitu loh kembali lagi seiring zaman yang sudah semakin canggih zaman dulu kita masih mengenal kalau misalnya gambar itu kan melalui kamera dulu ya kalau gak salah itu seperti kamera apa sih namanya Canon atau apa kan gitu ya zaman dulu ya difoto nanti dicuci dulu nah bagaimana kita mau mengenal nenek moyang kita dulu kalau gak ada gambar yang peninggalan sejarah ini gitu loh kan nanti tentunya abu-abu dong gitu nah itu tadi keimanan kita sebagai Kristen supaya kita punya itu ya itu ada nyata real Tuhan Yesus kita itu dia ketika datang sebagai manusia sebagai firman itu tetapi firman itu tidak akan pernah lagi ditulis karena Yesus itu sendiri dia yang Tuhan yang datang berbicara gitu tetapi disini kadang umat yang tidak mengerti di luar dari keyakinan kita ini ya itu tadi masa Tuhannya manusia disembahkan sering itu mereka mengatakan begitu tapi mereka tidak tahu karena mereka tidak mau mencari tahu siapa Yesusnya yang disembah mereka ini loh mereka hanya menyimpulkan dengan maaf kacarnya gini orang mendokrin mereka terima yang salah mau gak benar yang penting mereka terima oh iya ya berarti kan malas berpikir jadi otaknya gak dipicu untuk rasa keinginan tahu dan tidak mau jadi dangkal ilmu gitu loh ya kalau kayak Pak Julius kan ini saya baru diskusi kita kemarin pernah dirum ya tapi gak terlalu ini saya ya jadi Bapak tadi kan bilang dari ini ya penginjili ya atau bagaimana saya salah mohon maaf ya ya tapi kalau di KTP pasti kan Kristen Protestan kan gitu ya karena gak ada yang spesifik untuk kita di Indonesia kan ya kamu mau saya tanyakan nih Pak mohon maaf ya apakah kalau kayak cara Bapak beribadah itu masih menggunakan doa Bapak kami karena kan banyak juga yang kita orang-orang yang mohon maaf ya yang di luar daripada itu saya sering juga kayak karsematik atau apapun itu ya mohon maaf ya mereka sudah menghilangkan budaya untuk padahal itu jelas-jelas Tuhan Yesus loh yang mengajarkan dan itu ada Alkitab kan ayatnya doa Bapak kami jadi berbicara Basaro apa Bapak begitu juga mohon maaf ya saya kan gak tahu supaya saya tahu maka saya tanya gitu Pak daripada saya memakan asumsi dari orang lain jadi salah yang ada nanti ujung-ujungnya penyesatan katanya saya tidak mau menghakimi terima kasih Pak oke ya tak jawab ya Pak Degiaya ya 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 silahkan Pak Julitinus oke saya tadi Ibu siput ya oke kaum Injili saya mulai dari kaum Injili itu itu hanya kita protestan itu dulu dikatakan kaum Injili karena kaum Injili itu Injili itu kalau di dulunya itu ortodoks itu kembali kepada iman para rasul itu itu aja sebenarnya karena itu hanya penyebutan aja di dalam teologi kekristian karena apa ya hakikat daripada teologi itu sendiri itu kaum Injili kembali kepada Alkitab itu tidak masalah soal istilah-istilah seperti itu nah yang kedua apakah saya ini masih percaya kepada atau menggunakan doa Bapak kami pengakuan Imah Rasuli dua-duanya itu Ibu kalau saya ibadah di dalam gereja itu saya pakai dan itu saya terima semuanya itu dan bahkan kalau saya berdoa di rumah itu doa Bapak kami itu selalu saya akhiri dengan doa Bapak kami doa saya amin nah itu dia jadi meskipun oke tadi memang ada beberapa protestan tetapi di apa namanya denominasinya itu karismatik dan pantai kosta memang mereka ada di payung di payung protestan tetapi hari-hari ini Bapak Ibu supaya ada juga ini ya informasi hari-hari ini karismatik khususnya betani itu masalah yang namanya pengakuan iman Rasuli itu sudah ada di tata ibadah mereka saya itu lihat dan saya pernah masuk pernah masuk gereja dan itu bukan hanya sekali beberapa kali itu Bentadmi Sumurul Belut di Surabaya dan itu kita diundang pelayanan di sana dan itu ada pengakuan iman Rasuli tiap minggu mereka adakan jadi sebenarnya nah ini yang kita maksudkan tadi kadang-kadang waktu orang-orang membawa keyakinan itu di dalam sebuah gereja itu mereka tolak sebagian ada apa ya istilahnya ada maksud-maksud tertentu gitu loh tapi saya enggak enggak menyebutkan kenapa harus menolak yang ininya supaya apakah karena supaya jemaat ada atau bagaimana nah kita sekarang maksud saya tidak sampai spesifik yang penting saya bilang kalau Bapak seperti yang saya bilang tadi puji Tuhan Bapak masih menjalankan seperti Tuhan sudah berikan doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan itu memang mutlak ya Pak kita sama lah itu yang paling penting sama saya terima kasih Pak Julius maaf ya terima kasih oke ya saya nanti berikan waktu kepada Pak Lukas Cung saya tanggapi dulu tadi sudah Pak Julius ya jam berapa kita tidur ini Pak saya minta kesempatan dulu saya saya sekalian ibadah jadinya ini Pak ini kan ibadah kita juga ini boleh ya ya silahkan terserah kapan kita Pak ini berhenti ya ya oke siap-siap jadi saya menanggapi Kak Ciput ya saya melihat di Facebook ada ada satu orang pendeta yang mengatakan saya sebut saja namanya mohon maaf ini Henry Tan ya pendeta Henry Tan mengatakan ya kita tidak perlu mendoakan doa Bapak kami karena Yesus sudah di surga jadi Bapak itu sudah tidak ada oke itu itu teologinya tetapi saya tidak bermaksud merendahkan tetapi saya kira ini adalah teologi Amur Adul ini nah jadi ini saya ketika membaca wah ini lucu sekali Bapak satu ini saya kurang tahu belajar dari mana tapi ya tidak apa-apa silahkan saja cuma hanya saya memberitahu bahwa ya kita meyakini apa yang sudah diajarkan Yesus kalau mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin ya lakukan tidak ada yang batal berarti ya termasuk seperti saya katakan tadi tradisi tertulis dan disan itu ya kalau dikatakannya ada dan amin ya berarti kan harus diakini nah terkait tadi Kak Ciput juga menyinggung ya pentingnya katekisasi untuk orang yang berasal dari luar kekristianan mungkin juga di dalam Injilip pasti ada namanya katekisasi ya ada masa katekisasi nah saya ya saya ceritakan diri saya saya tidak tidak ceritakan orang lain saya ini berasal dari BNKP Banuaniha Kiriso Protestan ya saya umur 18 tahun menjadi katolik ya umur 18 tahun lalu kalau ada yang bertanya mengapa salah satu pergumulan saya adalah pergumulan perbedaan teologi itu aja itu tapi saya tidak sebutkan detailnya seperti apa karena itu pencarian saya nah tapi ketika saya menjadi katolik tidak tiba-tiba saya dibawa ke sungai atau kemana ayo kamu dibapis langsung tidak mengikuti pertemuan 48 kali ya 48 kali pertemuan setiap hari minggu ya seluruhnya kalau saya jumlahkan ada sekitar 48 kali saya ikuti setiap hari minggu itu sampai 2 jam dalam kelas katekisasi baru saya menjadi katolik dan itu pun saya ditanya kamu sudah siap belum karena apa Bapak saya saya juga mau beli tahu kepada Pak Juli karena apa ada juga Pak yang belajar katolik sudah sampai 48 kali pertemuan dia mundur saya tidak mau jadi katolik tapi dia sudah belajar nah ini juga ya tersebar juga di Youtube ini satu orang yang terkenal dengan namanya Henny Wong nah ini juga saya sudah tanggapi ini Pak nah Henny Wong Henny Wong ini dia menuduh orang katolik menyembah Maria dan dia mengaku sudah pernah menjadi katolik tapi kalau dia mengatakan kami menyembah Maria berarti dia tidak pernah jadi katolik saya yakin mungkin katekisasi belum selesai lalu dia keluar bisa jadi gitu ya prosesnya belum selesai lagi yang yang abu-abu seperti yang sudah keluar dari katolik lalu menuduh balik itu abu-abu ketika katekisasi mungkin dia tidur ya nah jadi saya kira benar kata Kak Ciput bahwa orang yang dari luar itu harus harus ada katekisasi jangan tiba-tiba muncul di Youtube akhirnya jadi waneh semua karena kenapa dasar-dasarnya belum belajar dasar-dasarnya belum belajar ya jangankan tentang baca kitab suci dan tafsirnya dasarnya saja belum tetapi sudah bicara tentang firman Tuhan ini menurut saya gereja perlu pikirkan ini juga mungkin juga nanti di gereja Pak Juli Tinus perlu kita pikirkan ini jangan sampai mengajarkan ajaran sesat bukan saya menyatakan merendahkan ya tapi kita harus ngomong kalau memang sesat ya sesat saja gitu lah karena Bapak gereja itu menolak ajaran saya potong sepatnya begini memang ketika kebenaran kita tegur misalnya kesalahan itu kita tegaskan dengan kebenaran memang menyakitkan untuk mendengarnya kita tidak terima saat itu tetapi kalau mungkin kita rimangi secara kita sudah dipimpin roh kudus pasti kita akan menyadarinya dan oh iya benar juga ya terkadang biarlah kita mengkoreksi sesuatu hal yang katakan itu awalnya pahit tetapi akan berbuah manis mungkin saya rasa begitu tepatnya bahasanya nah gitu aja kali ya kita gak usah ini ya oke benar gak apa maaf salah Pak Julius atau sama gak benar itu benar benar Ibu oke kita berikan kesempatan Pak Lukas sudah menunggu itu Pak Lukas silahkan Pak mungkin terkait topik boleh terkait yang kita bicarakan yang begitu panjang juga boleh silahkan Pak halo Pak Lukas ini di pedalaman Kalimantan ya Pak ya Pak Lukas ya iya Bapak saya di pedalaman Kalimantan luar biasa tadi hujan sekarang sudah reda hujannya halo suara saya kedengaran Pak kedengaran Pak indah sekali suaranya Pak kedengaran Pak oke baik mengenai topik gereja katolik menambah diuturkan unika gini deh saya gini sebelum saya mengenai topik saya mau mengatakan saya kaget juga adanya Bapak dari Bapak Julitinus ya dari protestan yang sangat tanggapannya sangat bersahabat dengan dengan kita yang katolik ya padahal ya saya bukan ingin mengajak perdebatan disini tapi saya cuma ingin menyampaikan pendapat saya saya termasuk yang pernah mengalami bagaimana saya sebagai umat di dikata-katain gitu ya seperti tadilah gitu menambah kitab suci apa-apa apa-apa itu kan menyembah Maria pada saat itu saya tidak bisa menjawab tapi justru dari saya tidak bisa menjawab ini saya mencari tahu ini tentang ajaran gereja katolik saya belajar dari sumbernya sendiri disitulah saya semakin mengerti contoh dikatakan gereja katolik menambah Deuterio Kanonica yang saya pelajari adalah zamannya Tuhan Yesus Tuhan Yesus apa namanya dipakai kitab suci orang Yahudi dalam versi Septuaginta ya kan nah karena bahasa Yunani itu bahasa internasional pada saat itu nah di dalam Septuaginta itu terdapat kitab-kitab yang di yang sekarang ini kita sebut sebagai Deuterio Kanonica ya lalu tahun seratus masehi orang Yahudi melakukan apa kanonisasi atas kitab suci mereka ya mengkanon ulang lah ya nah salah satu syaratnya adalah kitab suci itu harus ditemukan dalam bahasa Ibrani maka kitab-kitab seperti Makabe Tobit Sirah ya itu tidak di tidak mereka kanon sebagai kitab suci ya nah tapi gerija katolik pada saat melakukan kanon kitab suci pada tahun 390 sekian kan begitu memasukkannya kitab-kitab itu sebagai kitab suci dengan istilah Deuterio Kanonica lalu yang menarik buat saya adalah belakangan ini tahun 1946 atau 1947 di dekat Laut Mati ditemukan gulungan-gulungan kitab suci yang kita kenal sebagai istilahnya apa gulungan mati ya this is scroll nah yang menarik buat saya adalah ternyata di gua-guanya itu ditemukan contoh gua kedua ditemukan kitab sirah dalam bahasa Ibrani ya di gua keempat ditemukan kitab Tobit dalam bahasa Ibrani nah padahal kitab-kitab itu kitab-kitab yang berasal dari tahun seratus atau dua ratus sebelum Masehi ya kan nah berarti menurut saya ya bahwa kitab-kitab itu yang ditolak oleh orang Yahudi pada saat konsili di Jamni itu karena dianggap tidak mempunyai kitab dalam bahasa Ibrani ternyata di gua-gua di Gumram lalu mengenai hal lain ya yaitu dogma tentang Bunda Maria diangkat ke surga umpamanya nah saya waktu pernah di dikatak-katain dimana di kitab suci dikatakan tertulis diajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga nah saya tidak bisa menjawab tapi belakangan saya menemukan jawabannya paling tidak itu jawaban ya secara orang awam istilah saya itu yaitu apa di dalam kitab Injil tidak tertulis Bunda Maria diangkat ke surga karena memang semua kitab Injil selesai sudah selesai ditulis pada saat itu Bunda Maria masih hidup lalu lalu juga mengenai apa namanya penghormat apa mendoakan arwah ya nah kita bisa cari di internet ya di youtube baga bagaimana pendapat yang mengatakan seperti ini ya kita tidak perlu berdoa kepada arwah karena kitab suci tidak mengajarkannya demikian ya belakangnya ini juga saya baru ya mengerti bahwa yang kita doakan adalah arwah-arwah yang ada di purgatorium dan kalau kita cari arwah-arwah mendoakan orang mati toh ada di makabe yang digolongkan sebagai deuterokanonika itu nah halo pak lukas mungkin sinyalnya trouble ya oke saya kira tadi pak lukas menyampaikan sharing ya ya pak julietinus ya ya oke oke saya untuk menyambung ya tadi saya putus-putus ketika di awal pak julietinus padahal saya sudah semangat sekali untuk berbicara tapi putus-putus ya oke pak pak lukas cung saya tambahkan ya jadi begini topik kita tadi memang sudah dibicarakan lah perbedaan atau bagaimana memang kalau kita melihat sejarah ya seharusnya sih teman-teman dari protestan itu tidak perlu menuduh kita yang menambahkan kitab suci karena di setua cinta sudah ada jadi tidak perlulah tuduhan itu entah nanti ketika di jaman pak martin luter itu dikeluarkan karena entah tadi pendapat para ahli itu kan ada tiga itu entah salah satu dari itu saya kurang tahu ya tapi ketika kita mendengar menambah itu seolah-olah kita ini seperti di kitab wahyu itu loh barang siapa menambah dari kitab-kitab ini akan kena malah petaka nah ini lucu kalau dipakai ayat ini untuk menyerang katoli karena pernah Pak Juli Tinus ini dikirim ke saya ayat itu katanya orang katoli menambah kitab suci maka ayat ini cocok untuk kena kepada gereja katoli malah petaka nah ini saya kira pemahaman yang iya tidak masakal oke kemudian kan saya tadi sudah paparkan bahwa mungkin disini bukan saya menyalahkan Martin Luther ya tetapi mungkin disini kita perlu merefleksikannya karena ya Pak Martin Luther ini dia mengatakan di PL itu ada apokrifa atau Deuterononica dikenali dalam gereja katoli demikian juga di dalam perjanjian baru nah ini kita perlu merenungkan loh mengapa sampai dia mengatakan Ibrani Wahyu Judas Jakobus itu apokrifa perjanjian baru nah ini perlu kita ya kenapa ini gitu ya ada ada sesuatu kah begitu ya ada sesuatu kah dari pendapat para ahli tadi ini apa masalah politis kah masalah kembali kepada iman primitif harus percaya pada yang berbahasa Ibrani kah atau masalah teologis kah nah ini kita perlu merenungkan juga sebenarnya nah kemudian tadi sudah dibahas tentang purgatorium tetapi saya lebih ke membahas tentang malaikat ini Pak Julitinus di dalam kitab suci kita yang kita kena malaikat itu hanya dua kalau tidak ada di panonika hanya dua yang sering disebut ya bukan berarti yang lain tidak ada tapi ada bahkan dalam gereja katolik digolongkan tiga malaikat agung lalu ada empat kerubin ada empat kerubin ada tiga malaikat agung nah jadi ketika kita misalnya mencari tentang malaikat di dalam kitab wahyu dikatakan ada tujuh malaikat tapi tidak ada nama kalau nanti bapak baca kitab wahyu tidak ada nama ternyata di dalam diuturkan ada satu orang malaikat mengklaim diri salah satu dari tujuh nah di kitab wahyu sering berkata tujuh malaikat gitu ya nah ketika kita mengkorelasikan ini ternyata dalam kitab diuturkan ini ada informasi-informasi yang kita tidak temukan di dalam injil atau dalam surat para rasul gitu ya nah makanya tadi saya sempat singgung saya punya teman namanya Rafael tapi beliau ini seorang protestan saya pernah tanya kamu tahu gak kamu tahu gak Rafael itu ada di mana dalam kitab suci nah ini saya iseng-iseng ini Pak Tidak apa-apa ya saya iseng-iseng ini nama Rafael ini kamu dengar dari diambil dari nama orang lain atau dari kitab suci oh mungkin Bapak saya dengar dari orang kali akhirnya saya bilang dalam kitab suci ada nama kamu itu tapi kamu harus cari di dalam kitab suci yang tidak ada di kitab sucimu akhirnya dia cari ada di mana coba kamu buka Deuterio Canonica itu ada kitab Tobit 12 ayat 15 disitu ada nanti malaikat berkata namanya Rafael dan dia itu salah satu dari tujuh malaikat dan tujuh malaikat ini sering disebut di kitab Wahyu tanpa nama nah ketujuh malaikat atau apa nah itu nah saya kira Pak ada hal sangat penting ketika menolak Deuterio Canonica ini termasuk tadi purgatorium itu otomatis kan tidak diakui ketika ini hilang juga tentang malaikat ya juga tentang malaikat otomatis malaikat Rafael ini tidak akan diakui bahwa ini malaikat dari salah satu dari tujuh itu nah kemudian juga di dalam dua makabe tentang mendoakan arwah tadi sudah dibahas nah saya kira ketika kita sudah memahami salah satu yang penting diantara kitab ini kita akan akan berubah pemahaman kitab oh ternyata kalau pemahaman dulu Pak Martin Luther yang makanya saya tadi kita refleksikan Pak kenapa kok di perjanjian baru dia katakan ada apokrifa ya ini kalau seandainya kita ikuti sampai sekarang mungkin Pak Julitinus tidak menemukan kitab wahyu maksudnya gereja Injili tidak mengikuti Martin Luther pasti tidak ada kitab wahyu atau ada tapi appendix ya jadi yang dihilangkan otomatis kan hanya diturukan unika ini ini juga perlu kita refleksikan kenapa kok begini nah jadi kesalahpahaman ini terjadi Pak padahal di dalam kitab kitab suci kalau kita lihat kenapa orang katoli mempertahankan kitab-kitab ini ini ada rujukan-rujukan secara langsung maupun tidak langsung mengenai ya kayaknya ada gangguan juga kali ya di dia ya oke Pak Gia juga ada gangguan itu itu tadi Pak Lukas Pak Lukas Jom udah bisa ini belum coba Pak dibuka mic-nya Pak yang nginyut Pak ya tadi sempat ilang tadi ya ya sinyalnya lanjutlah oke jadi menurut saya kalau teman-teman seperti Pak Julitinus saya yakin sebentar lagi kita di Indonesia itu tidak ada perdebatan teologi lagi maupun contohnya Pak Julitinus pun tidak meyakini tapi sudah tahu begitu sudah tahu yang mereka yakin itu begini gitu loh tidak ada urusan dengan teologi saya pun tidak menentang teologi saya atau hal-hal penting doktrin penting ya sudah lah gitu ya ini saya saya anggap kebenaran tetapi tidak saya masukkan dalam iman saya misalnya begitu tapi yang sering terjadi adalah banyak orang tidak terbuka seperti Pak Julitinus makanya saya semangat sekali tadi di awal itu saya melihat Pak Julitinus ini terbuka dan saya juga terbuka belajar tentang injili Pak saya banyak mendapatkan hal-hal baik jadi sebenarnya diskusi kita malam hari ini saya kira nanti mungkin suatu saat kita berikan topik ya Pak maksudnya kita diskusi elegan begini tanpa menyerang ini mungkin kita adakannya siang gitu misalnya ya jam 3 jam 2 misalnya kita adakan diskusi diskusi semacam ini yang membangun semacam ini mungkin Pak Julitinus memberi tanggapan tentang kita merefleksikan tadi itu Pak kenapa kok tiba-tiba ada juga apokrifa di perjanjian baru dari Pak Luther ini oke 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 saya mulai dari ini dulu tadi dari Hedri Tandiyata mungkin kalau Ibu Siput lihat channel saya channel saya itu Julitinus Areva itu saya sudah tanggapi dia itu saya juga itu bukan orang Kristen itu bukan orang protestan itu itu abal-abal itu jadi saya 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 gak 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 main-main disini karena dia sudah bukan hanya itu yang dia tolak bahkan dia menolak bahwa Bapak itu tidak boleh disembah nah itu semua banyak yang dia tolak itu bukan nah kalau untuk masalah Henry Dianta pernah juga saya berdebat dengan dia ya ya anda bisa lagi itu gak bisa diperbaiki lagi itu nah itu gak bisa diperbaiki orang-orang seperti itu nah jadi terkali ya iya nah itu dia ada ada kalau kalau istilahnya ada udang di baling di baling apa ya ada udang di baling tempe bakwan yang enak biar bisa makan aja lah itu iya nah itu nah oke kalau masalah tadi malaikat-malaikat yang diceritakan di Tobit itu Pak Geya itu makanya saya katakan kalau nanti kalau terbuka untuk baca-baca literatur orang protestan saya sudah bilang bahwa di buku-buku protestan itu banyak yang apa sumber-sumber dari apokrifa yang kita sebutkan yang kita sedang ceritakan itu jadi sebenarnya makanya saya bilang terjadi kesalahpahaman disitu jadi kalau nanti lihat juga literatur-literatur orang Kristen bahwa kata Raphael itu itu memang ada di dalam literatur diambil dari sumber apokrifa itu makanya saya bilang tadi itu kita saya sendiri saya gak tahu orang lain ya saya gak menolak apokrifa itu ada cuman kita tidak jadikan bagian dalam kitab suci kita nah sama dengan hal yang namanya kitab didakhe orang-orang gereja timur kan kan mereka juga punya yang namanya kitab didakhe tapi kita tidak gunakan itu sebagai sejajar dengan kitab suci yang kita anggap itu 66 kitab saja itu saja tapi keberadaan apokrifa itu sudah ada sejak ini sejak perjanjian lama itu sudah ada bahkan kalau dia tidak ada kenapa bisa diterjemahkan di dalam Septuaginta kalau tidak ada nah itu kan gak masuk akal jadi keberadaan itu ada ada saya bahkan kalau lihat ya berbicara tentang teologi kekristianan banyak yang dikutip dari sumber-sumber itu nah cuman yang itu yang saya katakan tadi bahwa itu tidak dijadikan sebagai fondasi dari iman kekristianan atau doktrin ya doktrin dalam kekristianan tetapi tetapi saya mau katakan saya tidak tolak itu kitab karena kenapa itu tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin kekristianan sendiri nah jadi disitu khususnya di dalam protestan meskipun contohnya tadi yang namanya ada doa kepada arwah nah itu kan orang Kristen kan tidak 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 percaya orang Kristen protestan kan tidak percaya itu mungkin Pak bukan berdoa kepada arwah tapi mendoakan arwah mendoakan sorry mendoakan arwah nah itu kan orang Kristen protestan kan tidak percaya itu tidak percaya itu jadi tidak ada masalah itu kan iman iman dari saudara kita katolik ya silahkan disitu karena dia punya dasar Pak Pak Julius sedikit maaf saya ini saya tapi sewaktu saya jadi Kristen protestan yang lebih tepatnya di gereja HKBP kan itu kalau kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus kan juga kami kan pergi ke makam itu ya karena saya kan punya adik waktu masa kecil sudah dipanggil Tuhan kita datang ke makam ibaratnya itu kan jara katanya kita kan memang seperti yang kita bilang tadi mendoakan cuman ketika itu istilahnya saya kan tidak mengerti dengan doa arwah karena setelah saya katolik baru saya mengenal yang nama istilah bahasanya doa arwah gitu kalau mungkin kayak yang tadi Bapak bilang memang kayak tadi sebagian kita protestan yang lain tidak mengakui itu masa sih orang yang meninggal kita berdoa gitu padahal sebenarnya bukan begitu pemahaman yang salahnya kebalik rasanya mendoakan arwah itu dan nanti ketika kita pun pasti tentunya mereka akan mendoakan kita kalau saya begitu enggak tahu kalau salah oke lanjut pak oke oke nah itu karena kenapa itu ada di dalam perjanjian lama kenapa apa sikap untuk mendoakan itu tidak ada di dalam kekrisis dalam bentuk apapun karena ini dasarnya itu begini dasarnya itu tidak ada tidak lagi orang hidup itu hubungan ada hubungan dengan orang yang sudah meninggal nah itu itu masalahnya di sana jadi itulah sebabnya tidak ada cara-cara seperti itu di dalam Kristen Protestan tetapi kalau ada tadi yang dibilang Pak Degia ada orang-orang Protestan yang atau para pendeta ya atau para pendeta yang bersikap seperti itu saya pikir kan di dalam Protestan itu sendiri juga Pak Degia pasti tahu ya bahwa ada memang gereja-gereja tidak mengecam bangku pendidikan atau bangku teologi tidak belajar secara khusus ada yang gereja langsung digantikan oleh anaknya meskipun tidak sekolah pendeta jadi gitu-gitu nah bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi karena kenapa karena kurang baca buku tadi hanya hanya dengar sama orang lalu dia juga memantah dengan tanpa dasar tanpa membaca buku kalau saya Pak GDG itu saya baca itu buku-buku Tobit itu buku-buku Apokrifa itu saya baca saya baca itu nah itu masalahnya disitu saya saya baca kitab-kitab Apokrifa itu saya baca soalnya nah itu oke ya jadi mungkin penyebutannya di Protestan Apokrifa atau di Turkanonika jadi sebenarnya penekanannya tadi begini ketika di dalam Septuaginta itu tidak ada istilah itu Pak jadi ketika Tidak ada istilah Deuterkanonika atau Apokrifa jadi saya tadi sudah mengatakan di zaman Luther ada kata Apokrifa itu bahkan di perjanjian baru pun ada Apokrifanya perjanjian baru Apokrifa ya jadi Pesdog Grafa namanya ya betul 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 Pak bahkan beliau ya ini yang saya baca ini beliau ini membuat kitab-kitab itu sebagai appendix ya apa hanya layak dibaca katanya ya dalam perjanjian baru tidak tidak masuk seperti kanon kitab suci yang lain nah makanya saya tadi bilang ke Bapak mari kita renungkan mengapa beliau ya mengapa beliau ini ya bisa mengatakan ada yang non-kanon itu di abad ke-16 lho Pak tapi di abad pertama sampai abad ke-16 itu tidak ada satupun Bapak Gereja yang mengatakan ya mengatakan Deuterkanonika dalam setua jinta itu nanti atau yang ada dalam setua jinta itu ada Apokrifa tidak ada Bapak Gereja satupun sama juga di dalam perjanjian baru tidak ada Bapak Gereja mengatakan Yakobus Ibrani Wahyu Judas itu Apokrifa perjanjian baru atau yang Bapak sebutkan tadi susah penyebutannya seudah apa itu saya nah iya betul nah jadi sebenarnya yang menjadi alasan hal yang perlu kita pahami adalah mengapa terjadinya di abad ke-16 mengapa tidak di abad-abad pertama atau abad kedua abad ketiga terjadi hal ini mengapa itu loh apa ada yang salah dengan Bapak-Bapak Gereja ini ya dan yang benar adalah Pak ini beliau Martin Luther ini yang benar dan Bapak Gereja yang begitu banyak sampai 16 abad itu salah semua begitu sampai meyakini dalam setua jinta itu kitab suci itu gitu loh tanpa kan setua jinta itu tidak mencatat ini Apokrifa ini Deutero Kanonica tidak ada tulisan itu setua jinta semua kitab itu ada di dalam itu ya nah masalahnya ini terjadi di abad ke-16 pertanyaannya mungkinkah sebodoh itu para rasul Bapak Gereja itu kita sesat itu kita sesat semua karena kita meyakini bahwa Deutero Kanonica itu adalah bagian dari perjanjian lama dan di dalam PB itu tidak ada Apokrifa nah ini pertanyaan reflektif sebenarnya Pak ini kenapa siapa sebenarnya disini apa Bapak Gereja ini begitu teledor gitu loh sehingga baru Martin Luther mengoreksi di abad ke-16 bahwa ini Apokrifa ini Apokrifa juga di PB nah ini menurut saya perlu kita renungkan ini Pak kenapa di abad ke-16 baru muncul hal ini apakah pengkanonan di awal itu Pak itu tidak ada roh kudus gitu loh Pak menurut saya Pak tidak ada roh kudus ikut serta sehingga di abad ke-16 ada satu orang hanya satu orang nih Pak Martin Luther ini yang merasa bahwa ini ada Apokrifa disini padahal kita yakini kitab suci ini dikumpulkan atas kuasa roh kudus nah masalahnya roh kudusnya setengah enggak ya sehingga di abad ke-16 itu harus disempurnakan nah ini ini membuat saya berpikir ya oke itu itu kira-kira Pak oke saya coba saya coba ambil dulu buku saya punya saya lihat-lihat buku tadi yang saya ada buku saya Pak masalah berbicara tentang Martin Luther ini supaya saya lupa dimana ya saya lupa bukunya dimana ini saya ada buku Pak sebenarnya ada satu buku yang ditulis oleh oleh Pak Hasan Sutanto bahwa Pak Pak Mawarti Luther itu sebenarnya tidak menolak karena kenapa juga saya setuju bahwa dia tidak menolak itu nanti ada ya apa istilahnya pada masa itu kan terjadi yang namanya perbedaan-perbedaan dan saling menjatuhkan lalu sumber-sumber itu agak kacau sedikit yang saya tahu saya gak tahu nanti ini atau ini tapi ada literatur-literatur yang saya baca dan ada bukunya itu judulnya buku Yakobus karena tafsiran Yakobus itu bagus karena sesuai dengan yang ditolak oleh Pak Martin Luther itu oh ini sorry ini ini bukunya ini bukunya surat Yakobus ya nah disini saya ini dan ini Pak Hasan pendeta Hasan Sustanto yang menuliskan dan dia memberikan sejarah disini ternyata dulu itu terjadi yang namanya saling menyalahkan itu nah kenapa juga saya percaya karena nanti kalau kita lihat kitab-kitab yang ditolak oleh si Pak Martin Luther ini dia juga kutip yang dia katakan itu nanti yang dianggap orang itu ditolak tapi kalau lihat tulisan-tulisannya tulisan Pak Martin Luther itu dikutip sama dia juga jadinya bagi saya loh kok bisa begitu jadinya ya tapi dalam satu sisi ditolak tapi di sisi lain dia juga mengutip ternyata sebenarnya bukan ditolak kalau yang ditulis oleh Pak Hasan Sustanto ini bukan ditolak tetapi dia meragukan nah gitu karena kenapa karena kenapa dia meragukan karena bagi dia tidak sejalan dengan penafsiran di Roma di kitab Roma itu loh bahwa iman itu apa keselamatan itu adalah pembenaran nah sedangkan di dalam sedangkan di dalam Yaakobus itu kan sedangkan di dalam Yaakobus itu kan iman tanpa berbuatan itu kan kosong nah jadi sebenarnya dia bukan menolak secara ini hakikat daripada Yaakobus itu surat Yaakobus itu tetapi hanya dia meragukan karena apakah ini benar atau tidak nah tapi di dalam sini di dalam buku ini saya mendapatkan itu ternyata keraguan yang dilakukan oleh Martin Luther itu pada dasarnya nanti dia menerimanya jadi disitu menurut saya karena saya punya sumbernya gitu jadi kalau tadi Bapak mengikuti dari awal saya sudah cerita bahwa pada versi King James Version itu tahun 1611 masih ada Deuterio Canonica bagian perjanjian lama Pak dan 1534 juga masih tapi di tahun 1825 disitu Deuterio Canonica dihilangkan secara total Pak ya oleh The British Bible Society itu yang menghilangkan total Deuterio Canonica tetapi yang lucunya kalau mereka konsisten itu juga yang apokrifa perjanjian baru itu harusnya dihilangkan ini yang menurut saya tadi apa namanya harus konsisten harusnya ya gitu ya nah tapi masalah tadi itu berarti benar kata saya tadi Pak ada tiga pendapat ahli ya berarti lebih ke masalah teologis masalah teologis ya sehingga penyebutan Pak Martin Luther mengatakan kitab-kitab itu hanya kitab jerami ya dalam bahasa tertentu kitab jerami dan diragukan keapsahannya ya nah ini yang jadi refleksi bagi kita Pak apakah para rasul yang dari abad pertama sampai abad ke-16 ini telah membuat begitu banyak kesalahan sehingga Pak Martin Luther ini mengoreksi di abad ke-16 nah ini yang menjadi pemikiran saya sebenarnya jadi sehingga teologi teologi Pak Martin Luther ini bertabrakan dengan apa yang ada dalam kitab ini ya ya kita kita anggap saja bertabrakan ya sehingga dia merasukkan asumsi pribadi beliau jadi akhirnya kita sampai ke situ apakah para rasul yang mengkanun kitab suci ini terutama PB di sini kita tinggalkan dulu Deterkanonika ini terutama PB apakah ini ada sesuatu yang salah dengan mereka dalam mengkanun ini nah ini yang menurut saya perlu direfleksikan direnungkan begitu nah terkait tadi yang Bapak sudah sampaikan saya banyak hal belajar di sini bahwa kalau Bapak ada banyak orang seperti Bapak ini terbuka mempelajari banyak hal saya yakin juga karena mempelajari banyak hal makanya terbuka ya saya juga sama terbuka dengan teologi dari teman-teman protestan ya mungkin ada sedikit kayak menyerang tetapi sebenarnya bukan tujuan saya seperti itu itu ya bukan tujuan saya seperti itu jadi juga tadi terkait yang ditulis Pak Pendeta tadi Pak Meragukan atau apa ya itu tadi yang saya bilang kita harus merefleksikan ini merenungkan mengapa kira-kira seperti ini ya para rasul saja tidak mempermasalahkan sejak abad pertama kitab-kitab ini termasuk Septua Jinta yang ada di Terkanonika tadi termasuk PB kenapa kok tiba-tiba di abad ke-16 ada hal ini ya nah kalau kalau seandainya ya konsisten tadi maka tahun 1825 itu ya semuanya juga dihilangkan bukan hanya Deutero-Kanonika gitu ya nah justru yang saya pikirkan The Bible Society ini apa alasannya menghilangkan sementara di versi King James Version tahun 1, 6, 11 itu masih ada bahkan tidak ditulis ini Deutero-Kanonika tapi digabung tanpa ada pembatas kemudian di tahun 1534 ketika Pak Martin Luther masih hidup masih ada makanya tadi benar kata Pak Julitinus ketika zamannya dia hidup dia tidak nolak hanya dia mengatakan kitab-kitab ini hanya layak dibaca tidak sama dengan kitab-kitab tidak sama dengan kitab-kitab kanonik itu sebenarnya Pak intinya termasuk dia meragukan tadi itu nah saya kira di titik ini kita sudah sepakat ini Pak ya ya oke jadi menurut saya mungkin kita memberikan closing statement ya gimana nanti yang mimpin doa Pak Julius ya saya hanya sedikit aja poin-poin yang saya ambil oke sangat menarik topiknya kita sudah panjang lebar kan kita hargai Pak Julius dia akan ibadah mungkin atau tepatnya saat teduh kita juga pribadi pun pasti tentunya begitu ya kasihnya buat Tuhan sudah memberikan waktu buat kita untuk masih bisa berbincang-bincang meskipun sudah lewat waktunya tapi poin-poin yang saya ambil aja marilah kita membuka hati dan pikiran ketika kita akan membuka hati dan pikiran pasti ada tentunya keinginan tahuan kita nah setelah kita tahu maka kita akan menguji kebenaran itu sumber atau referensi yang akurat kan begitu nah setelah itu kita renungkan firman itu gitu loh kita renungkan kebenarannya tadi itu jangan kita langsung beramsumsi yang diluar daripada itu akan menjadi salah persepsi sehingga tidak mau menerima ketika ada kritikan dan saran orang gitu nah dan yang yang paling utama itu yaitu lakukanlah perintah Tuhan itu dan teladanilah contoh yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan yang paling hal yang paling terkecil yaitu selalulah berpikir positif sehingga akan mendapatkan hal yang positif juga itu aja closing statement saya terima kasih DGA oke ya saya berikan kepada Pak Juli Tinus untuk closing statement boleh banyak Pak boleh dipersilakan kalau banyak oke nah saya closing statement saya Pak Ghea saya kenapa terbuka dengan khususnya kita agama katolik katolik karena saya memahami bahwa banyak perbedaan dan kesalahpahaman yang selama ini telah dimunculkan oleh para teolog-teolog nah kenapa saya begitu sangat senang berdiskusi dengan para teman-teman katolik karena kita ini adalah membangun teologi yang baru untuk menyatukan kekristenan karena mau tidak mau kalau orang sadar ya protestan itu lahir dari katolik jadi itu tidak bisa dihindari hal-hal semacam itu tidak bisa dihindari hal-hal semacam itu dan juga kita tidak bisa memaksakan bahwa protestan harus kembali kepada katolik kan sudah tidak bisa lagi itu nah itu jadi kita sekarang sebenarnya para teolog muda ini bagaimana cara kita memahami kebenaran itu dan menjadikan sebuah berkat bagi kita jangan kita saling menghina seseorang tapi itu tidak tahu itu dasarnya apa kenapa dia harus mengatakan seperti itu dan bukan hanya itu Pak DGA di dalam kekristenan itu sendiri protestan itu John Calvin itu sama Martin Luther itu sendiri juga dihina-hina sama kelompok-kelompok di protestan juga jadi karena kenapa terjadi hal seperti itu karena kesalahpahaman tadi kesalahpahaman tadi nah kalau kita melihat teologi John Calvin teologi Martin Luther itu kan diambil dari para toko-toko terdahulu seperti Agustinus iya kan Aquinas nah saya rasa mereka sebenarnya tidak ada ini dalam hal-hal teologi cuman seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau dulu ada ngomong seperti ini Martin Martin Luther dengan gereja katolik pemimpin-pemimpinnya mungkin tidak terjadi yang namanya perpecahan ya kan karena ada terjadinya diskusi nah kita tidak tahu kenapa bisa waktu itu terjadi yang namanya begitu dasyatnya dan terjadi ada namanya perpecahan di dalam gereja seperti itu dan apakah hal yang demikian kita harus ikuti sampai sekarang dengan cara-cara seperti itu saya rasa bukan itu waktunya tapi saya mengatakan bahwa Tuhan sudah mulai menunjukkan kepada kita bahwa kita sebenarnya harus kembali kepada Alkitab saya rasa itu Pak Oke closing statement dari saya seperti ini jadi saya kira kita perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh Ignatius dari Loyola jadi ada perbandingan antara Martin Luther dengan Ignatius dari Loyola mengapa apa perbedaannya Martin Luther di dalam kisah sejarahnya mungkin ada banyak faktor kenapa beliau tidak mengadakan diskusi dan dialog ada segi politis ada segi pemahaman yang maksudnya salah paham salah paham sehingga salah paham ini tidak diselesaikan dengan cara dialog tetapi bahwa di dalam gereja ada masa-masa dimana ada kekeliruan atau kesalahan oknum saya perlu kita catat disini bahwa disitu yang salah bukan ajaran gerejanya tapi oknumnya menyalah gunakan jabatan yang dia punya ini oknum mungkin yang salah selama ini seolah-olah seluruh gereja seluruh gereja katolik padahal kalau kita lihat sejarah dimana terjadi kejadian luter dan tezel itu terjadinya di jerman bukan di semua negara tapi di jerman nah kalau kita mau membenahi gereja dari dalam itu patut kita contoh ignatius dari loyola itu saya kira tadi nanti bapak bisa baca pak julitinus bisa baca kisah ignatius dari loyola ini beliau melihat kekacauan di dalam dia itu mulai membenahi dari dalam itu seumpama negara ketika di negara kita kacau ya kita jangan kemudian mendirikan negara baru justru kita harus membuat negara ini gimana supaya semakin bersatu ya ini analogi saja nah ini anggaplah gereja ini adalah sebagai sebuah negara ya ketika di dalamnya banyak oknum-oknum yang mendirikan negara-negara ya kita menolakkan karena ini persatuan ya kan sama juga dengan gereja ketika terjadi di dalam oknum-oknumnya salah ya seharusnya kita kan membenahi dari dalam ya ini ini yang dilakukan ignatius dari loyola yang mungkin ya mungkin ya belum terpikirkan ketika itu oleh pak martin luther karena sedang panas-panasnya itu ya sedang panas-panasnya lalu keputusan diambil dengan begitu cepat tanpa memikirkan kalau ini seandainya sebuah negara ya saya saya tidak mungkin mendirikan negara baru harusnya saya membenahi negara saya saya membenahi gereja saya begitu kira-kira tetapi disini saya tidak menyalahkan sepenuhnya ke martin luther loh tapi saya posisinya di tengah-tengah disini bahwa gereja katolik ada oknumnya yang salah atau menyampaikan sesuatu yang salah ada tetapi sebaiknya seperti Ignatius dari Loyola ini dia mulai pelan-pelan dia tata dia pelan-pelan ini yang salah ini harus diluruskan ini begini akhirnya tidak terjadi perpecahan yang baru nah ini ini sebenarnya salah satu contoh dari Ignatius dari Loyola kemudian yang kedua saya mensyukuri bahwa saat ini mungkin Pak Julitinus juga melihat banyak teman-teman sebagian dari protestan itu mulai merayakan apa yang dahulu tidak pernah dirayakan contoh perayaan Rabu-Abu perayaan Rabu-Abu ini ini juga dahulu saya kira ketika saya pun di BNKP Pak tidak ada perayaan Rabu-Abu hanya Jumat Agung yang ada karena itu itu tanggal merah itu Jumat Agung tidak ada Kamis Putih ya tidak ada Kamis Putih nah ini saya syukuri bahwa ada perayaan Rabu-Abu ada Kamis Putih ada Jumat Agung ada Sabtu Suci ada Minggu Paskah ini teman-teman sebagian sudah merayakan dan saya meyakini bahwa ini berkat dari Tuhan ini Pak ya amin berkat dari Tuhan kenapa saya sekaligus memberitahu Pak Julitinus kami di dalam gereja katolik itu Pak ada doa untuk memohon persatuan umat Kristiani mengapa Pak karena persatuan itu adalah yang dikendaki Yesus ya dikendaki oleh Yesus ya dan efek dari doa ini ternyata ada Pak Julitinus saya mengaitkan dengan topik ketika Bapak membahas soal katolik ini ya buah dari doa-doa ini Pak gereja ortodoks timur ada sebagian yang sekarang ini bergabung dengan katolik mereka bergabung kembali tetapi penyebutan mereka bukan lagi ortodoks timur tetapi katolik timur mengapa demikian karena mereka ada di timur ya katolik timur entah mereka ada di Syria ada di Yerusalem ada di Antiohia ada di Turki mereka menyebut diri katolik timur karena mereka bersatu dengan gereja katolik Roma nah disini ya ketika mereka bersatu tata ibadah mereka mereka bawa tetapi soal doktrin-doktrin ada ada yang berbeda cara pandang tetapi sama intinya tetapi bahwa mereka bersatu mengakui kepausan itu sudah banyak Pak ada sekitar 23 gereja timur ya yang tadinya mereka ortodoks contohnya ada ortodoks Rusia ya kemudian yang bergabung dengan gereja katolik Roma menyebut diri katolik Rusia nah disini bukan berarti katolik itu ada denominasinya bukan tapi menyebut diri sesuai dengan tempat ya katolik timur tadi karena mereka posisinya di timur ya di timur ya ya kemudian katolik karismatik atau katolik radikal atau apa ya memang ada Pak ada katolik karismatik atau karismatik katolik mungkin penyebutannya yang salah ya karismatik katolik karismatik katolik ini Pak seperti sekolah minggu komunitas ya komunitas jadi mereka ini bukan sebuah lembaga tetapi kumpulan orang-orang katolik yang membuat komunitas doa sehingga mereka terlepas dari katolik jadi tidak terlepas dari katolik gitu nah masalah bahwa ada katolik yang Bapak sebutkan di Surabaya itu ada namanya katolik bebas ya gereja santo albanus mungkin Bapak pernah lihat itu bukan katolik Roma Pak itu mereka pembangkang dari katolik Roma itu pembangkang dari katolik Roma Pak mereka itu menikah imamnya menikah atau pastornya menikah nah itu benar-benar itu itu mereka terlepas dari kami itu itu tidak masuk dalam kelompok katolik itu mereka banyak di Filipina Pak jadi mereka membangkang ada satu satu hal yang mereka tolak adalah bahwa imam itu harus menikah mereka membangkang soal ini lalu mereka membuat organisasinya sendiri dipimpin oleh uskup mereka sendiri tidak masuk dalam organisasi katolik Roma atau katolik timur tadi yang bersatu dengan kami itu mereka di luar itu bahwa mereka beribadah seperti katolik iya karena mereka pembangkang tadi itu loh dari katolik ya buat lagi ini padahal orang-orang katolik tadi yang menyebut diri ortodok ini bergabung dengan katolik malah mereka yang ada di dalam katolik malah membangkang membuat yang lain nah maka di dalam katolik ada doa untuk persatuan umat kristiani nanti bapak juga bisa menggoogling ya doa katolik untuk persatuan umat kristiani disitu doanya mengatakan bahwa kami berdoa untuk persatuan umat kristiani seperti yang dikendaki Yesus ketika ia berkata hendaklah mereka satu sama seperti aku dan bapak adalah satu nah ini adalah ketika di Yohanes 17 kalau tidak salah Yesus berdoa untuk para murid begitu kira-kira closing statement saya pak mungkin ada tanggapan juga saya persilahkan pak oke kalau masalah rabu-abu tadi ya sebenarnya pak DG ya rabu-abu itu mungkin dinias itu kan agak asing ya tetapi di dalam literatur orang Kristen protestan ini ya ada disini ada rabu-abu ada istilah rabu-abu itu cuman di setiap daerah ya ya di setiap daerah itu mungkin belum diadakan seperti itu apa istilahnya belum sampai istilahnya seperti itu kalaupun ada ya dari ada dari protestan juga yang memang tidak suka dengan rabu-abu itu karena dianggap itu adalah keyakinan paganisme ya saya gak tahu kalau itu ini tetapi di dalam buku-buku saya yang saya temukan ini yang saya punya ini itu ada istilah rabu-abu itu ada nah seperti tadi yang pak DG juga kekatakan itu Kristen yang tadi itu yang dianggap sudah tidak bagian daripada katolik nah sama dengan kami seperti yang di Sasehova itu kan juga dia mengatakan secara lembaga atau dia tidak ini tetapi secara doktrin tidak gak jelas kami gak akui jadi sama seperti itu kalau menurut saya loh ya nah tetapi bagi orang orang protestan sendiri dengan melihat itu sebenarnya tanggapannya beda pak tanggapannya beda kita yang saya waktu ngumpul-ngumpul dengan teman-teman ya justru tanggapannya kita beda itu gini oh ternyata mereka ini sudah mulai berubah ininya bahwa pastor itu bisa berubah bisa menikah dengan kita melihat situasi-situasi seperti itu jadinya justru kita salah paham ternyata mereka ini adalah orang-orang yang pembangkang ah ya itu tapi sedangkan kita menangkapnya ketika kita melihat seperti itu contohnya seperti karismatik ya saya ada pak mereka ada gerejanya di mal di mal ada gerejanya nah dan juga seperti yang membangkang ini tadi yang nikah ini kita anggap itu anggap itu sebagai apa sebagai sesuatu yang apa ya adanya perubahan perubahan di dalam iman katoli ternyata ketika saya dengar dari pak ini itu sebenarnya bukan bagian dari katolik yang sesungguhnya oke itu satu pembelajaran yang bagus yang artinya saya bisa juga membedakan nah sama seperti kita juga kalau kita mengatakan sasehova mormon itu kan bagian dari kekristianan juga itu nah itu sebenarnya sebenarnya bukan kristen secara doktrin tapi secara lembaga iya oke pak terima kasih mungkin suatu saat kita akan ini lagi ya sebelum ditutup jadi begini ada juga ya tadi saya katakan bahwa ada ortodoks yang bergabung dengan katoli roma mereka menyatakan diri mengakui kepausan dan mereka disebut sebagai katolik timur ya di dalam katolik timur ya itu ada imam yang menikah pak julitinus ada jadi harus didakan ya katolik roma dan katolik timur yang dari ortodoks bergabung dengan kami atau dari anglikan ya dari anglikan bergabung dengan katolik roma roma kedua berbicara tentang gereja-gereja timur ya nah gereja-gereja timur ada sebagian para pendetanya ya terutama anglikan yang saya bicarakan dulu anglikan itu bergabung dengan katolik itu mereka masih tetap boleh membawa istrinya bersama tetapi tetap masih bisa melakukan tugas imamatnya ada sama dengan di gereja katolik timur karena di gereja katolik timur ada aturan seperti ini pak ini bawaan dari mereka ketika ortodoks karena di ortodoks itu ada ajaran bahwa ada imam yang menikah dan ada yang tidak ada imam putih dan ada imam yang tidak menikah ya jadi imam putih itu menikah artinya oke nah ketika mereka dari ortodoks masuk ke kami mereka tidak mengikuti tentang doktrin bukan doktrin ya saya beritahu dulu bahwa menikah tidak menikah ini bukan doktrin ini hanya disiplin pak ya saya beritahu dulu ini bukan doktrin tetapi disiplin apakah di kemudian hari bisa berubah bisa saja karena ini disiplin bukan doktrin pak oke disiplin berbeda dengan doktrin atau dogma oke jadi ketika mereka bergabung di kami imam-imam yang menikah sebelumnya di ortodoks itu boleh masih boleh menjadi pastor di dalam gerejanya tapi mereka disebut katolik timur tetapi aturannya adalah bahwa orang yang menikah ketika dia sudah menjadi pastor di gereja katolik timur itu dia tidak bisa menjadi uskup tidak bisa menjadi uskup secara menjadi uskup adalah orang yang ketika dia masuk dia belum menikah dan dia memutuskan tidak menikah seumur hidup baru dia boleh menjadi uskup nah itu perbedaannya sementara di gereja katoli Roma itu semua sampai dari uskup sampai pastor itu tidak menikah itu jadi disini perbedaannya tetapi berbeda dengan pembangkang tadi kalau itu dia membuat sendiri ininya aturannya itu ya itu oke 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 closing jam 2 ya saya kira saya berterima kasih kepada Pak Juli Tinus sering-sering lah kita seperti ini Pak saya kira ini menambah wawasan kita saya kira nanti akan lebih banyak lagi orang yang bisa membuka pikirannya wawasannya seperti Pak Juli Tinus bukan berarti saya saya tidak ada niat untuk mengajak Pak Juli Tinus untuk menjadi katolik tidak ada di dalam katolik kami tidak ada yang namanya apa namanya evangelisasi orang yang sudah mengimani Yesus kalau dia pindah pun ya silahkan saja dari yang berlani sama Pak itu itu sesehova yang sering melakukan itu sudah percaya Yesus langsung dia dia ajak lagi jadi dua kali Yesus dia itu dan Yesusnya tidak disalib itu Pak ya 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 di tiang itu Pak di tiang nanti lain kali kita bahas ini kayaknya Pak oke boleh kita doa aja Pak saya mau bobot santu ini oke saya mohon maaf saya mohon maaf dulu ada yang mau bergabung Pak Eon mohon maaf Pak kami sudah closing statement mungkin esok hari kalau ada live streaming lagi boleh bergabung mohon maaf Pak oke Pak Julitinus silahkan pimpin kita dalam doa oke kita mari kita berdoa ya Bapak kami yang di surga kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kami pada hari ini yang Tuhan telah memberikan kami wawasan yang luas baik dari saudara saya dari umat katolik yang telah terbuka dengan sungguh-sungguh menceritakan kebenaran yang mereka imani ya Tuhan dan biarlah Tuhan engkau kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu supaya kami saling memahami satu dengan yang lain sehingga ya Tuhan kami bisa menerima satu dengan yang lain tidak ada lagi yang namanya ya Tuhan saling menghujat tetapi kami ingin mencari kebenaranmu karena kami tahu bahwa meskipun kami membaca setiap hari kebenaran firmanmu tetapi kalau tidak didasari dengan kuasa roh kudus kami tidak mengerti tentang firman Tuhan oleh sebab itu biarlah kuasa daripada roh kudus yang memampukan kami untuk memahami firman yang telah diberikan Tuhan kepada kami kami berdoa dalam nama Bapak Putra dan roh kudus amin terima kasih Pak Juli Tinus saya nanti akan berkunjung di channelnya Pak terima kasih amin amin saya juga Pak Juli Tinus salam kenal ya Pak Juli Tinus oke maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya juga mohon maaf Pak ya kalau ada kata-kata yang salah saya yang langsung membangun saya juga minta maaf ya kalau ada yang salah ya kata-kata saya kurang berkenan terima kasih juga minta maaf dengan kesempatan ya oke Pak ya dimaafkan Pak shalom shalom Pak ya jangan lupa doakan saya Pak kalau lagi ini ya salam teduh ya Pak Julius dan Dekia ya pasti kita saling mendoakan ya saling mendoakan ya shalom bye shalom Mbak ya semberkati ya oke Pak Dekia ya oke 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 Dekia Kak Ciput kalau kita keluar dari good room ini terima kasih Kak Ciput sudah mampir ya ya sama-sama sudah kasih kesempatan juga oke terima kasih ya shalom bye-bye oke bye-bye Kak ya mantap Sip Sip